Intro Alasan mengapa Muhammad Ahsan minum sambil duduk di tengah-tengah pertandingan menarik di kulik. Sebab perilakunya ini mencuri perhatian hal layak ramai. Ya, sosok Muhammad Ahsan sendiri memang sudah begitu tersohor di dunia bulu tangkis. Hal ini tak terlepas dari prestasinya yang luar biasa. Spesialis bermain di sektor ganda putra, Ahsan sudah merebut banyak sekali gelar juara bergengsi. Duetnya dengan Hendra Setiawan yang terus terjaga sampai saat ini, bahkan sudah membuahkan tiga gelar juara dunia. Tak heran, Ahsan jadi idola banyak orang. Serba-serbi hal yang dilakukan Ahsan pun selalu menarik perhatian banyak orang. Salah satunya adalah caranya minum di tengah-tengah pertandingan. Diketahui, Ahsan selalu minum sambil duduk ketika jeda pertandingan. Tentunya, ada alasan khusus dibalik kebiasaan pebulu tangkis kelahiran Palembang, tanggal 7 September tahun 1987 itu untuk minum sambil duduk. Ahsan memang diketahui sebagai pebulu tangkis yang religius. Dia selalu mempraktikan adab-adab yang dianjurkan dalam Islam, tak terkecuali kala bertanding. Salah satunya minum sambil duduk. Aksi Ahsan pun kerap jadi sorotan karena kebanyakan pebulu tangkis melakukan cara berbeda. Mereka kerap minum di jeda pertandingan dengan posisi sambil berdiri. Namun, cara minum Ahsan ini perlahan dipahami masyarakat dunia. Bahkan, komentator bulu tangkis ternama, Gillian Clark, beberapa kali menginformasikan terkait kebiasaan Ahsan ini. Dalam sebuah kesempatan, Omayil Sapaan Akrab Gillian Clark pernah menjelaskan tentang aturan di agama Islam yang menyerukan makan dan minum sambil duduk. Ya, itu ada hubungannya dengan agamanya. Ketika dia minum, dia harus duduk. Anda tidak boleh minum jika tidak duduk, jelas Omayil kalah menjadi komentator pertandingan Ahsan Hendra, dikutip dari BWF TV. Saya pikir itu adalah hal yang baik bahwa BWF menyediakan kursi ini untuk atlet muslim, sambungnya. Kebiasaan Ahsan yang menunjukkan sisi religiusnya tak hanya terlihat dengan minum sambil duduk di tengah pertandingan. Ahsan juga menjalankan ajaran-ajaran Islam lainnya, seperti menutup auratnya kalah bertanding sehingga mengenakan legging dan juga tidak bersalaman dengan wasit wanita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!